Tak banyak pesantren yang memiliki konsep seperti Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Pasalnya, Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat adalah pesantren yang santri-santrinya khusus bagi mereka yang sudah lanjut usia. Hal ini tak seperti kebanyakan pesantren lainnya. Sejak berdiri pada tahun 2018, Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat banyak didatangi santri yang kebanyakan datang dari luar kota. Lokasi pesantren di desa yang asri, di lereng Gunung Gajah Mungkur, selain udaranya yang sejuk karena berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, menjadi daya tarik tersendiri. Pesantren ini persisnya terletak di desa gedong RT3 RW1, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Adalah Ustadz Ahmad Winarno, Ketua Yayasan Pitutur Luhur, inisiator pesantren khusus lansia ini mengatakan, bahwa nama pesantren Kasepuhan Raden Rahmat ini terinspirasi dari perjuangan Sunan Ampel, Raden Rahmat, salah satu sesepuh wali songo yang berdakwah mendampingi masyarakat melalui gerakan dakwah kultural namun tetap sistematis. Gagasan didurikannya pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat itu berawal setelah Ustadz Winarno pulang dari Merantau di Bekasi dan Jakarta. Selama 20 tahun saya merantau. Tahun 2017 pulang kampung. Di kampung itu saya melihat banyak permasalahan masyarakat. Salah satunya yang membuat saya tersentuh banyaknya kaum lansia yang terlantar, ungkap beliau. Selain permasalahan tersebut, sebetulnya ada hal yang bersifat pribadi yang melatar belakangi Ustadz Winarno mendirikan pesantren lansia. Hal tersebut, yakni ingin menemani ibu undanya yang baru masuk Islam dan belum bisa mengaji. Niat awal saya sebenarnya sederhana, ingin menemani ibu. Beliau masuk Islam paling akhir tapi belum bisa mengaji. Sholatnya juga masih belum bagus. Kemudian saya mendirikan tempat pembelajaran Hur'an lansia, agar ibu punya teman belajar agama, ungkap beliau. Tepeki lansia yang digagasnya itu yang kemudian hari menjadi cikal bakal berdirinya pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Berkerja sama dengan Ustadz Solihin, selaku petugas layanan lansia kecamatan Banyu Biru, dapat semakin mempercepat berdirinya pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Kami bertukar gagasan. Dan akhirnya terbayang sebuah lembaga yang memberikan layanan kepada warga lansia secara komprehensif, yaitu dari olah rogo, olah jiwo, dan olah rosso. Terang Ustadz Winarno. Olah rogo adalah kegiatan menjaga fisik agar tetap sehat, bugar di usia yang sudah tidak lagi muda, misalnya olah raga, memeriksa kesehatan rutin para lansia, bertani, dan kegiatan produktif lainnya. Olah jiwo adalah kegiatan ruhani. Misalnya mengaji, sholat, serta mempelajari dan membiasakan kembali dasar-dasar ibadah keagamaan yang pernah terlupakan. Dan olah rosso adalah kegiatan mengasah kepekaan sosial kemasyarakatan. Berdirinya pesantren Kasepuhan Raden Rahmat ini juga, ungkap Ustadz Winarno, ingin melanjutkan dakwah wali songo. Salah satu jalannya adalah dengan membersamai para lansia yang ingin mempersiapkan diri di akhir usianya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh bahagia. Tidak mudah saat awal merintis pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat ini. Awalnya menempati kediaman orang tua Ustadz Ahmad Winarno, yang sangat sederhana, berdinding kayu, berlantai tanah. Seiring berjalannya waktu, dukungan pun mengalir. Dari awal berdirinya hanya melayani 8 lansia, setelah 5 tahun berjalan kini tengah melayani 715 lansia di luar asrama dan 20 lansia dalam asrama. Tentu angka tersebut masih jauh dari jumlah lansia prasejahtera di Indonesia, khususnya di Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang mencapai 3500 lansia. Berbeda dari umumnya, pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat tidak hanya melayani lansia dari aspek fisik dan kesehatan. Namun juga aspek psikologis dan agamis. Direktur pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, Ustadz Muhammad Solikin mengatakan, setiap hari pihaknya menjalani aktivitas terjadwal. Mulai dari mengaji, keterampilan, berkesenian, hingga berkebun. Di usia perjalanannya yang menginjak tahun ke-6 ini, pesantren Kasepuhan Raden Rahmat mencanangkan visi 2030, yaitu menjadi pusat kegiatan kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan khususnya bagi lanjut usia berbasis nilai-nilai Islam Ahlusun Nahwal Jamaah. Lima misi pondok pesantren Raden Rahmat Pondok pesantren Raden Rahmat terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, terus berkomitmen untuk memberikan layanan bagi yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia melalui lima misi. Pertama, menyelenggarakan pelayanan, pendampingan, perawatan, dan pengasuhan lanjut usia dalam aspek agamis, psikologis, dan medis. Kedua, menyediakan hunian, sarana, dan prasarana pembinaan spiritual yang layak bagi lanjut usia. Ketiga, menyiapkan SDM pendamping yang memiliki kemampuan agamis, psikologis, dan medis. Keempat, menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat untuk memberikan pengasuhan perawatan dan pendampingan kepada lanjut usia. Kelima, mendorong terbentuknya jejaring komunitas dan kerelawanan lanjut usia baik untuk skala lokal, nasional, dan internasional. Mengingat terus bertambahnya lansia yang dilayani, saat ini pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat menggulirkan sejumlah program prioritas. Di antaranya, 1. Jimpitan beras untuk lansia 2. Wakaf asrama untuk lansia 3. Pemberian makanan tambahan untuk lansia 4. Bedah rumah untuk lansia 5. Pemberdayaan ekonomi untuk lansia 6. Program kesehatan untuk lansia 7. Program pembinaan dan pendampingan lansia Kontribusi nyata pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat pun menarik minat sejumlah pihak Baik pemerintah maupun lembaga sosial lain untuk bekerja sama Berkat keberadaan pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat ini pula, maka Desa Gedong, pada 2019 lalu, ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Semarang sebagai Desa Ramah Lansia Dan di tahun 2021 ditetapkan pula sebagai destinasi wisata religi Menapaki kiprahnya di tahun ke-6 ini, pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat terus berusaha berbenah diri, serta memberikan layanan terbaik untuk lansia Yaitu menghantarkan para lansia lebih berdaya dan bermartabat Di Desa Gedong, pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat menjadi salah satu destinasi wisata religi Yang menjadi mitra pemerintah mendorong pengembangan kepariwisataan, dan juga membuka peluang usaha bagi para petani dan UKM Selain destinasi religi, pesantren yang khusus menangani santri dewasa dan lanjut usia ini menyajikan kegiatan cara membuat ekstrak jahe dan kopi bagi para wisatawan Hasil olahan mereka akan menjadi oleh-oleh saat wisatawan pulang Saat bulan Ramadan, usai sahur dan sholat subuh, para wisatawan diajak menikmati keindahan fajar Tak hanya iman dan takwa, raga pun harus diolah di tengah persawahan lereng pegunungan Gajah Mungkur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Sambil berjemur sinar mentari, wisatawan juga ikut terapi agar raga tetap bugar Pak Win menceritakan, seperti inilah aktivitas mereka setiap pagi saat berwisata religi, yakni mendekat ke alam dan mensyukuri nikmat sang ilahi Tak hanya itu, para wisatawan religi ini juga menyibukkan diri mengolah alam dengan bercocok tanam Dari kebun tanaman obat tradisional, akan dikonsumsi para tamu yang datang dan dibawa untuk oleh-oleh saat pulang Makanan yang tersedia selalu istimewa, karena merupakan hasil jerih payah mereka saat mengikuti program wisata religi di pesantren ini Minuman jahe, kunyit, dan aneka ramuan jamu tradisional siap menghilangkan dahaga Meski wisatawan dewasa dan lansia ini sudah tak lagi muda, semangat mereka masih terus menggelora Kedekatan dengan Tuhan dan alam ciptaannya mengisi sisa waktu mereka yang berharga Sedangkan bimbingan agama Islam yang dilaksanakan menggunakan metode langsung, baik bersifat individual maupun kelompok Yaitu pembimbing melakukan komunikasi secara langsung atau bertatap muka dengan lansia dalam kegiatan berupa kajian pagi, gikir bersama, tahsin dan tahfid al-Hur'an dengan menggunakan teknik persuasif Ada pun materi yang disampaikan berupa ibadah, ilmu fikih, akidah, ahlak, sejarah, dan tafsir